Bikin pangling, Siti TKW makin modis usai tak rawat sahwang. Tak lagi rawat sahwang, penampilan Siti mantan TKW buat pangling kini makin modis setelah jadi pengusaha. Setelah tak lagi berawat sahwang, Siti mulai membangun bisnis dengan berdagang secara online. Hari-hari Siti sekarang disibukan dengan berjalan produk fashion mulai dari kaos hingga gamis. Siti memanfaatkan TikTok untuk memasarkan dagangannya. Tak hanya itu, demi menunjang karir yang ia rintis, Siti mulai memperhatikan penampilan. Sebagai penjual pakaian, Siti ingin terlihat modis dengan baju-baju ia jual. Tentu saja, ini dilakukan untuk menarik minat pembeli. Dalam postingan terbarunya di TikTok, Siti tampil nyantrik. Siti tampil dengan busana serba hijau dengan pose foto kekinian. Atas apa yang dilakukannya, Siti pun dipuji netizen. Sementara itu, dagangan Siti larus manis di buruk pelanggan. Saat menjalani lini bisnisnya, Siti kerap melibatkan putri bungsunya bernama Queen. Ia kerap dilibatkan untuk membantu melariskan dagangan Siti. Terlihat Queen beberapa kali menjadi model dari pakaian yang menjadi bahan jualan Siti. Tidak hanya itu, Queen juga nampak aktif ketika barang-barang itu sudah dipesan dan dikemas siap antar. Melihat hal itu, warganet justru memberi dukungan kepada Siti. Dede cantik ikut bantuin, ucap akun TikTok Soeharti. Lebih lanjut, warganet berharap agar hasil dari keuntungan yang didapat Siti dapat bermanfaat. Warganet lainnya mendoakan agar sahwang baik-baik saja. Di sisi lain, untuk menghapus kesedihan, Siti kini menghabiskan waktu untuk berjualan. Siti kini hanya berjualan pakaian termasuk baju bergambar sahwang. Tak hanya itu, ia juga menjual baju untuk orang dewasa. Ia menjelaskan jika pakaian anak menjadi yang terlaris. Atas apa yang didapatkan, Siti mengucap syukur lantasan usaha yang dijalankan berbuah manis. Kondisi sahwang menjadikan penyakit anak disalibilitas yang sempat dirawat oleh Siti di Indonesia itu mendadak kambuh. Diketahui sahwang memiliki penyakit kejang-kejang. Seidini sahwang yang telah berada di Taiwan kembali kejang-kejang. Perawatan yayasan di tempat sahwang tinggal pun dikabarkan panik saat mengetahui anak disalibilitas itu kejang-kejang. Selain perawat, Siti pun kaget saat mendengar kabar jika sahwang kembali kejang-kejang. Sebelum Siti Aisa pulang ke Indonesia, ternyata sahwang sempat kambuh. Terima kasih telah menonton!